Namun kami dalami terus, kami juga sudah komunikasi dengan Pak Bupati yang sudah mengeluarkan surat edaran terbaru. Dari situ nanti kita susun langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh pihak Pemkap. Kemudian kami sendiri apabila nanti perlu dilakukan langkah-langkah upaya hukum oleh kepolisian, nanti kami saat ini sudah bergerak, sudah menyelidiki duduk permasalahan yang terjadi di Pulau Lawang. Yang jelas kami imbau bahwa setiap penyelenggaraan karnaval, atau acara-acara musik, atau cekson, jangan mengganggu atau merusak lingkungan sekitar. Jangan juga mengganggu kenyamanan warga sekitar, karena tidak semua orang suka dengan suara-suara berisik seperti itu. Jadi ini selain material, apakah Pak Bupan Jiwa atau korban-korban lain? Yang mana itu? Terkait sum-sum-sum paradosis itu? Hingga saat ini kami belum menerima laporan, namun yang pasti penyelidikan sudah kami lakukan.